Halo, nama aku Agata Chelsea Terianto, biasa dipanggil Chelsea. And welcome to my Draw My Life video. This is the story of my life. So, grab a snack or two? Because I'm going to ramble for way too long, in hopes that this video will not turn boring. Dari kecil, aku pengen banget coba begitu banyak hal. Mulai dari hal yang gampang, hal yang susah, hal yang simple. Semuanya aku coba. Dan aku juga anaknya suka banget ngayal. Aku punya banyak banget mimpi, dari mimpi yang masih masuk akal sampai yang gak masuk akal. Dulu aku pengen banget jadi mermaid, superhero, aku pengen jadi astronot, asitek, bahkan scientist. Tapi waktu aku SD, aku udah mulai serius. Dan aku sempet mikir kalau aku pengen banget jadi dokter. Why? Because I used to love biology so much. I was a science freak. So, if you guessed that I wanted to be a singer, or an actress, or anything like that, when I was little, then you guessed wrong. Hal-hal yang paling aku suka lakuin kalau misalnya aku lagi sendirian, dari dulu sampai sekarang, adalah baca, nonton film, dan juga nulis. Sebenernya aku punya alasan sih, kenapa aku bisa suka itu sama baca. Jadi waktu aku SD, aku ngalami yang namanya bullying. Di saat aku lagi gak punya temen, temen aku adalah buku. Jadi setiap kali istirahat, waktu itu aku masih kelas 2 SD, aku masih inget banget. Setiap kali istirahat, di saat yang lain pada makan, pada main di luar, aku diem di kelas, dan aku baca buku. So, books were my friends, and still are. But I don't regret anything about bullying. So, I'm thanking everyone yang udah pernah bully, even though your words can hurt my heart. But, yeah. Thank you. Karena aku bisa jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Thank you. Oke, so, aku bisa mulai suka sama musik, awalnya itu karena film musikal The Sound of Music. Jadi, opa aku suka banget sama film itu, dan waktu aku kecil, aku dikasih tontonan itu. Mama aku ngeliat, waktu itu waktu aku masih kecil, aku kalau lagi nonton, semangat banget. Dan aku sampe bawa-bawa gitar mainan lah, ikutan-ikutan nyanyi. Dan mama aku ngeliat, wah, kayaknya Chelsea punya interest deh di bidang musik. Jadi, makanya mami aku masukin aku ke sekolah musik untuk les nyanyi, les piano. Terus, awalnya aku vocal group dulu, baru bisa nyanyi solo. Terus, lomba-lomba juga, dari satu mall ke mall lain, dari satu event ke event lain. It was very... My childhood was filled with so many competitions, and so many lessons learned. Mungkin mayoritas dari kalian mikir kalau misalnya karir aku dimulai dari Idola Cilik. But, no. It was much earlier than that. Dari aku kecil, aku dilihasi nyanyi. Aku nyanyi dari panggung ke panggung, aku juga jadi model. Jadi model dari satu brand ke brand lain. Dan aku sering banget gagal sebenarnya. Jadi, waktu aku dilih Idola Cilik, aku nggak pernah expect kalau misalnya aku bisa menang. Karena aku lebih sering gagalnya daripada berhasilnya. Entah itu audisi nyanyilah, entah itu casting iklan, casting model majalah, segala macem. Aku sering banget gagal. Dan waktu aku Idola Cilik juga, aku sebenernya awalnya nggak mau ikut audisi. Karena besoknya aku udah ulangan Inggris, aku inget banget. Dan aku nggak mau aku fail. Aku orangnya perfeksionis. Aku nggak mau kalau misalnya aku ulangan, aku dapetin nilai jelek. Jadi aku sempat mikir, udah deh, mendingan di rumah belajar aja. Tapi temen-temen aku pada ikutan audisi. Dan aku juga dikasih formulir sama temen aku. Aku dapet formulirnya juga last minute. Jadi pas aku udah mau masuk, aku udah dapet formulirnya dari temen aku. But I made the right decision. And I'm just very happy. Sebenernya kalau ditanya kenapa aku bisa jadi juratiga Idola Cilik, kalau misalnya aku jawab, it was all because of my talent. Nggak sih sebenernya. Karena temen-temen aku juga pada bagus-bagus banget. But I was just very blessed and very lucky. Dan salah satu hal yang paling beruntung yang terjadi dalam hidup aku adalah I can meet you guys. I can have you. Orang-orang yang selalu support karya-karyaku. It's just very sweet and very unbelievable. And I'm just very thankful for each one of you. I am not an emotional person. Aku orangnya nggak gampang nangis. Gampang sih kalau misalnya ada hal-hal tertentu. Contohnya waktu aku kelas 2 SD. Waktu aku dibully, aku nggak nangis. Agak aneh sih sebenernya kalau misalnya mikir lagi anak kelas 2 SD dibully nggak nangis. Aneh. Tapi I just... I didn't. Tapi aku gampang banget nangis kalau misalnya aku tersentuh. Atau misalnya lihat orang yang aku sayang nangis. Kayak contohnya waktu itu aku pernah lihat adik aku jatuh. Dari motor. Adik aku nangis karena jatuh. And for some reason, aku juga ikutan nangis. So yeah, it's kinda weird. But that's just how it is. Aku punya banyak temen. Tapi sahabat aku ada beberapa aja. Aneh mungkin. Tapi yeah, I just don't trust people easily. Aku orangnya supel. Aku orangnya I'm very open to friendship. Dan aku juga orangnya gampang banget akrab sama orang lain. But for someone to be my best friend, it takes a long time. Karena it takes a long time for me to trust a person. Aku gampang percaya sama orang. And I also don't tell my secret to anyone. So, kalo misalnya ada orang yang pernah bilang atau ngomong. That they know something about me. Ngomongin sesuatu yang kayak, oh pernah tau nih senangasinnya Chelsea kayak gini. Well, they're probably lying. Because I never tell my secret to anyone. Meskipun aku gak pernah curhat ke siapa-siapa. Tapi temen-temen aku banyak banget yang curhat sama aku. They said that I'm a good listener. Which is what I'm very thankful of. Tapi untuk aku pribadi, I just, I don't share things that easily to people. Alasannya kenapa, there are many reasons. But, aku pernah dibitray mungkin dulu. Jadi aku ngerasa, it's better for me to trust only specific people. Dari SMP, aku sekolah, ngambil program khusus. Namanya Dual Certificate Program. Dimana programnya itu ngejalanin dua kurikulum dalam waktu yang bersamaan. Jadi aku belajar kurikulum Indonesia, dan juga kurikulum Cambridge, kurikulum internasional dalam waktu yang bersamaan. It was tough for the past four years, it was very tough. Tapi hasilnya, aku bisa kuliah lebih cepat. Mungkin dari beberapa dari kalian yang bingung, kenapa ya aku bisa cepat banget kuliahnya. Well, that's the reason why. Karena aku ambil O-Level, which is equivalent atau setara sama ijasa SMA. Jadi aku bisa apply ke college dan uni lebih cepat. Jadi kuliahnya lebih cepat. Dalam program itu cuma ada satu kelas. Jadi selama SMP sampai SMA kelas 1, I stayed in the same class with the same classmates. Jadi temen-temen sekelasnya itu lagi, itu lagi. Tapi dengan cara itu, dengan alasan itu, aku jadi kompak banget sama temen-temen sekelas. We are very very close, and we know each other very well. Makanya I also feel very lucky, karena aku bisa kenal sama mereka semua, dan mereka semua orangnya baik-baik banget. Dan kita semua ada di pergawalan yang sehat, pergawalan yang baik. And so, thanks to that as well. Aku berhasil dari keluarga yang sangat-sangat akademis. Yang sangat-sangat menghargai hal-hal yang berbau sekolah. Dan sebenernya, for me to be an entertainer, juga sesuatu yang aneh sih buat keluarga aku. But to try out something new, rather than our family stereotype, is also very fun. For the next step, aku bakal ngelanjutin sekolah di luar negeri. I will move. Karena selama ini, for the past 17 years, I always live here. Aku selalu tinggal di Indonesia. Aku selalu tinggal sama keluarga aku, deket sama orang tua. Deket sama adik aku, deket sama saudara, deket sama temen-temen. But next year, aku bakal berangkat ke luar negeri. And I will start everything new, in a new country, new city, new friends, and new life. Dan aku berharap setelah aku selesai kuliah nanti, I can go back here and bring something new. Aku bisa sharing pengalaman aku selama di sana. Aku bisa pulang menjadi sesuatu yang baru. Yang lebih punya value. And I can fulfill my life purpose. That's what I really wished for. So, that's it for this video. I hope you enjoyed. I hope you know better about me. Then, thank you so much for listening. I hope you're not bored. And I will see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.